Laksamana Malah Hayati Yang berasal dari Aceh Ia dilihatkan di Aceh pada tahun 1550 Perjuangan Malah Hayati dimulai setelah terjadinya pertempuran di Telukhan Pada pertempuran itu suami Malah Hayati gugur Setelah ditinggal wapak suaminya Malah Hayati mengusulkan kepada Sultan Aceh Untuk membentuk pasukan Inombali Atau janda-janda pahlawan yang telah syahid Malah Hayati memimpin bergurung pasukan Inombali Perang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda Tanggal 11 September 1599 Sekaligus membunuh Cornulis de Hortman Malah Hayati mendapatkan gelar Laksamana untuk keberaniannya Sehingga ia kemudian dikenal dengan nama Laksamana Malah Hayati Laksamana Malah Hayati meninggal dunia pada tahun 1615 Makam Laksamana Malah Hayati Terletak di desa Langre, Kabupaten Aceh Besar Jangan merupakan sejarah dan jadilah pemuda yang selalu menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuangan berkorban Sebagai wanita, kita harus saling mendukung Teruslah untuk mewujudkan mimpi dan cita-citamu